Intro Hai semua, welcome back to my youtube channel dan ketemu lagi sama aku Desi di video kali ini aku mau review salah satu foundation yang aku penasaran banget, ingin cobain dan aku baru bisa cobain sekarang itu adalah produknya Orid Pem, ini foundation gila dan gold ya aku sepenasaran desa sama produk ini karena harganya tuh mirip-mirip produk high-end kayak Shiumura dan yang lain sebagainya tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya pastiin kalian udah like video ini dan jangan lupa juga subscribe dan langsung juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan sekarang kita langsung lanjut aja ke videonya oke, jadi ini dia produknya foundation giordani gold dari Oriplem dan pertama aku mau unboxing packagingnya dulu ya di depan sini tuh ada nama giordani gold dan di bawahnya ada age-defying foundation dan SPF 8 dan sebenernya sih tanggung ya kenapa SPFnya nggak 10 kenapa harus 8 gitu jadi menurut aku tanggung banget dan ini tuh foundationnya udah mengandung age-defying kebayang nggak sih? age-defying jadi age-defying tuh kayak untuk menunda penuaan dini di muka kita gitu dan aku baru nemuin sih ada age-defying di dalam foundation biasanya kan kita tuh nemuin age-defying tuh adanya di skin care malam kita atau mungkin dye cream atau mungkin yang lain sebagainya tapi sekarang aku baru banget nemuin ada age-defying di dalam foundation jadi kalau misalkan kalian pakai foundation ini tuh kayak udah ada plus-plusnya gitu kayaknya di belakang sini tuh ada ingredientsnya dan beratnya tuh 30 mili dan buat aku sih standard foundation ya isinya kayak 30 mili gitu standard foundation pada umumnya oke ini dia penampakan dalamnya penampakan dalamnya seperti ini dia kayak mewah banget gitu ya tutupnya hitam terus si botolnya tuh dia kaca dan sama ada nama gold and gold terus di bawahnya ada keterangan expired sama olive flame sweden dan aku nggak tau sih ini hasilnya matte atau dewy disini nggak dikasih tau hasil finishnya tuh kayak gimana dan nggak ada nggak ada keterangan apapun dan sekarang aku mau coba langsung pakai aja dan aku bakal pakai dua teknik atau dua cara yang pertama aku bakal menggunain beauty blender dan brush ya dan kayaknya untuk sebelah sini beauty blender untuk sebelah sini aku bakal pakai brush ya karena aku ingin tau lebih efektif pakai mana apakah pakai beauty blender atau pakai brush gitu oke jadi sekarang kita langsung pakai aja aku pakai tiga pump ya sekarang aku mau blend dulu ya yang sebelah kanan aku pakai beauty blender beauty blendernya udah aku basahin jadi sekarang kita mulai blend aja nah jadi ini dia hasilnya ini udah aku blend pakai beauty blender dan sekarang kita langsung aja dan sekarang kita langsung aja blend pakai brush jadi seperti ini menurut aku sih untuk satu layer ini masih sama aja ya nggak ada perbedaan yang signifikan antara pakai beauty blender sama pakai brush jadi kayak masih sama-sama aja tuh menurut aku ketipisannya oke sama aja sekarang aku mau cobain pakai dua layer ya untuk kedua layernya aku bakal cobain lagi oke sekarang aku mau blend dulu yang sebelah sini pakai brush udah selesai ya ini yang pakai brush sekarang aku mau langsung aja blend pakai beauty blender oke jadi ini dia hasilnya setelah aku blend pakai beauty blender sama brush ya dan disini aku bakal menjelaskan ini ini untuk pemakaian atau untuk blend pakai beauty blender ya hasilnya tuh kayak lebih natural gitu nggak terlalu coverage ya menurut aku nggak terlalu menutupin imperfection yang ada di wajah aku ini untuk sebelah sini aku pakai brush menurut aku dia hasilnya nggak senatural pas pakai beauty blender ya dia lumayan agak ada coverage-nya dan tentunya ini sama sekali nggak dempul ya kayak aku tuh kayak nggak pakai apa-apa gitu kayak ringan-ringan aja dan serius ini tuh hasilnya tuh lebih ke matte gitu cuman matte-nya nggak terlalu matte banget jadi dia tuh kayak agak dui gitu hasilnya matte tapi agak dui gitu dan ini tuh ringan banget ya sama sekali nggak berat sama sekali walaupun aku tadi pakainya dua layer ya dan ini enak banget dan aku nggak bakal nge-set pakai loose powder kayaknya bakal kayak gini aja soalnya ini tuh kayak bener-bener ringan gitu jadi enakan banget pakainya walaupun emang coverage-nya sih menurut aku kurang ya kurang banget coverage-nya tapi ini tuh kayak senyaman itu jadi pas diolesin tuh kayak ada dingin-dinginnya gitu terus dia juga gampang di blend-nya dan dia juga nggak dempul sama sekali dan pokoknya ini enakan banget ya tuh hasilnya kayak gini aku sesuka itu sama hasil foundation ini dan menurut aku sih dengan harga Rp349.000 ini tuh worth it ya untuk dibeli apalagi aku kemarin beli pas lagi ada harga promo jadi Rp139.000 jadi ini wow banget sih jadi untuk kalian yang mau nyari foundation yang bagus terus ringan kalian bisa cobain si foundation cure dan digot ini karena aku saranin apalagi untuk pemula kayaknya ini boleh banget ya kalau ini kayak aku bagus banget gitu ini tuh kayak ringan banget ini tuh harus diset juga kayaknya nggak apa-apa gitu ini aja oke jadi segitu aja video dari aku tentang si foundation giordani gold ini semoga kalian suka sama hasilnya dan seperti biasa kalau kalian ingin request video apapun itu kalian bisa banget komen aja di bawah nanti insya Allah aku bakal buat yang untuk kalian and thank you for watching see you in my next video bye bye sub indo by broth3rmax